Pasangnya, umpah, umpah kose Saat ayah Yongpil bertanya apa Samdal dan Yongpil kembali berpacaran Samdal langsung menjawab tidak dan kembali ke dalam rumahnya Pada saat itu, ibu Ko melihat semuanya dan langsung mendatangi putrinya yang masuk ke dalam kamar Samdal hanya bilang badannya masih terasa sakit setelah naik gunung dan ingin tidur saja Sementara, Yongpil hanya bisa melihat ayahnya termenung sendirian sambil minum-minum Apa ayahnya masih membenci Samdal? Ayahnya bilang iya Yongpil masih ingat bagaimana dulu Yongpil juga memohon kepada ayahnya Entah mengapa ayahnya Yongpil melakukan hal ini kepada Yongpil dan juga Samdal Pada malam itu, Pak Cho diam-diam membawakan istrinya obat ke dalam kamar Dan hal tersebut hampir saja ketahuan oleh Jindal Ia bertanya apa ibunya sakit Tapi ayahnya masih berkilah sehingga ia tidak ketahuan Menurut Pak Cho, mereka harus memberitahukan penyakit istrinya kepada anak-anak Tapi, ibuko tidak mau karena meskipun penyakit jantungnya parah Ia tidak mau anak-anaknya tahu Lebih baik jika memang saatnya ia mati, maka mati saja Lalu, ibuko bercerita jika Samdal bertemu dengan ayahnya Yongpil Pak Cho langsung khawatir kepada Samdal Menurutnya, saat tahu Samdal kembali ke Jeju, mereka seharusnya pindah rumah saja Di ruang TV, Jindal sedang melihat berita tentang grup AS yang semakin lama Saham mereka semakin merosot Mungkinkah karena itu kemarin Dayong datang menemuinya? Sementara itu, Hedal ia bertanya kepada Hayul Mengapa tadi anaknya itu memanggilnya bibi? Hayul bilang saat itu ia hanya ingin ibunya menjadi bibinya Hedal bilang ia tidak suka dipanggil bibi karena dia adalah ibunya Hayul Saat ibu-ibu Hanyo mau menyelam Mereka menggosipkan Samdal dan Yongpil yang pergi ke Seoul bersama Artinya, masih ada perasaan di antara mereka berdua Sangdo yang ada di sana agak panas Mengapa cuma Samdal dan Yongpil yang dibicarakan? Padahal, ia juga pergi ke Seoul Ia lalu memberitahukan hal tersebut kepada ibu-ibu itu Jika ia juga ikut ke Seoul dan mereka bertiga berjalan-jalan di sana Dan ada ibu-ibu kemudian bilang kepada Sangdo Jika Sangdo sudah mengganggu Samdal dan Yongpil Seharusnya, Sangdo tidak ikut mereka berdua Dan akhirnya kemudian, Ibuko ketuanya pun datang Sangdo dan Yongpil pun menolong Ibuko Kalau Yongpil memang sudah biasa ia membantu Ibuko Sekaligus menghias pelampung milik Ibuko agar beda dari yang lain Tidak dengan Sangdo yang langsung jadi cemohan ibu-ibu di sana Jika Sangdo ingin cari muka saja dengan Ibuko Bahkan, ibunya Sangdo sendiri menegur anaknya Karena tidak pernah menolongnya Tapi, malah membawakan pelampung milik Ibuko Setelah membantu ibu-ibu Hanyo, Sangdo pergi ke rumah Samdal yang baru saja minum peredah pengar Karena tadi malam ia mabuk Sangdo tertawa melihat temannya itu Melihat Sangdo ada di sana, Samdal pun ingin jalan-jalan bersama Sangdo Sekalian mencari udara segar bersama Setelah berganti pakaian, Samdal pun berjalan-jalan mengelilingi Samdal Ri bersama Sangdo Setekali, Sangdo menjahili temannya itu Di laut, saat Ibuko dan yang lainnya menyelam mencari kerang Tiba-tiba Ibuko terluka dan ia memutuskan untuk naik ke permukaan laut Tapi tiba-tiba, gelombang besar menghantamnya Dan hal tersebut membuat Ibuko masuk kembali ke dasar laut Dan tiba-tiba, jantungnya terasa sakit Untungnya, Ibu NU melihatnya dan membantu Ibuko naik ke permukaan Mereka pun heran mengapa Ibuko tiba-tiba tidak berdaya Pada saat itu, Samdal dan Sangdo datang untuk melihat ibu-ibu Hanyo Samdal terkejut melihat ibunya terluka Namun Ibuko bilang, ia tidak apa-apa dan mereka pun pulang bersama Saat sampai, lagi-lagi jantung Ibuko sakit Samdal sadar, ibunya tengah kesakitan Tapi Ibuko hanya bilang, ini gara-gara ia habis minum kopi Makanya jantungnya sedikit berdebar Ia menyuruh putrinya itu untuk masuk ke dalam rumah saja Saat Samdal masuk, diam-diam Ibuko memberikan hasil kerang yang ia dapat ke rumahnya Yongpil Ibunya tidak tahu jika sebenarnya Samdal melihat hal tersebut Tapi malamnya, saat Sangte pulang Ayahnya Yongpil itu malah membuang kerang-kerang itu ke tempat sampah Suatu hari, saat Jindal dan Hedal menemani Hayul melihat lumba-lumba Mereka bertemu dengan Jinchan lagi Kali ini, Hayul dan Jinchan terlihat semakin akrab Karena sama-sama menyukai lumba-lumba Jinchan dan Hedal lalu bertemu Dan di sana, Hedal ingin mengatakan jika dirinya adalah ibunya Hayul Tapi Hayul mencegahnya dan malah memanggil Jindal ibu dan langsung memeluknya Dan kebetulan, pada saat itu, Dayong pun lewat dan langsung mengira mantan istrinya itu mempunyai seorang anak Malam harinya, Samdal sedang melihat buku yang ada di atas meja Di sana tertulis jadwal rutin cek ke dokter dan catatan makanan yang baik untuk jantung Ia pun langsung menanyakan hal ini kepada ayahnya Tapi ayahnya bilang, itu adalah jadwal tetangga mereka Karena tidak mendapatkan jawaban, Samdal pun bertanya kepada Yongpil Apa ada sesuatu yang terjadi kepada ibunya? Apakah ibunya sedang sakit? Yongpil tidak mau memberitahukan Samdal, ia hanya bilang tidak tahu Dan jika Samdal khawatir, lebih baik Samdal memeriksakan ibunya ke dokter Jika merasa ibunya tidak sehat Sementara itu, Dayong ternyata mengikuti Jindal sampai ke rumahnya Ia penasaran siapa anak kecil yang memeluk Jindal dan memanggilnya ibu Jindal sudah bilang jika anak itu adalah keponakannya Jindal sudah menyuruh mantan suaminya itu untuk pulang Tapi Dayong malah berkata jika ia merindukan Jindal dan ia senang bisa berjumpa lagi dengan Jindal Jindal bilang jika Dayong sampai ketahuan orang tuanya, maka Dayong bisa dibabat habis Kemudian, tiba-tiba Pak Cho keluar membawa besi pengakut sampah Dayong kira ia bakalan dipukul sehingga ia berniat kabur Dan Jindal bilang ke ayahnya, pria itu adalah pria yang bertanya arah jalan Rupanya, di saat Samdal dan Yongpil berjalan-jalan bersama Mereka berdua dipanggil Gyeongtae yang saat itu sedang ngumpul-ngumpul di base camp mereka Di sana, Gyeongtae melihat brosur kontes fotografer cuaca di Jeju dan menyeru Samdal untuk mengikuti kontes tersebut Samdal bilang ia sudah jarang memotret pemandangan Lalu, Gyeongtae menyemangati Samdal jika dulu Samdal sering memotret pemandangan di desa mereka Terbukti sampai sekarang, Gyeongtae masih menyimpan foto-foto yang dipotret oleh Samdal Samdal tidak percaya Gyeongtae adalah penggemar rahasianya yang masih menyimpan foto-foto lamanya Hal tersebut memotivasi Samdal untuk ikut kontes tersebut Tapi sayang, pendaptaran kontes itu telah berakhir Kecuali, Samdal ikut ke kantor BMKG bersama Yongpil dan mengisi formulir pendaptaran di sana Keesokan paginya, Samdal dan Yongpil berangkat ke kantor BMKG bersama Di sana, Samdal kemudian mengisi formulir pendaptaran kontes tersebut Sementara Yongpil kembali bekerja Tiba-tiba, Yongpil melihat jika angin di Jeju Sepertinya sedang dalam kondisi yang tidak baik Ia lalu bertanya kepada Gyeongtae, apa ibunya menyelam hari ini? Ia bilang sepertinya tidak karena ibuko sudah tidak menyarankan ibu-ibu hanya untuk menyelam hari ini Karena cuaca sedang tidak baik Pada saat itu, Samdal ingin menyerahkan formulirnya Ia melihat di papan kerja alasan mengapa pegawai-pegawai BMKG bekerja menjadi ahli cuaca Ia lalu melihat alasan Yongpil Yaitu melindungi orang yang ia sayangi Tiba-tiba saat ia tersentuh dengan kata-kata Yongpil Samdal mendengar NU memanggilnya Mumpung Samdal ada di kantor BMKG Maka NU ingin mengajak Samdal berkeliling kantornya Sementara itu, di kantor BMKG Entah mengapa ibu-ibu hanya malah menyelam Karena mereka pikir cuaca sudah membaik Di sana, ibuko tiba-tiba merasakan sakit di jantungnya Hingga ia pun tenggelam Saat tenggelam, ia tertubuk karang yang membuat ia langsung pingsan Ibu-ibu hanya yang lain langsung mencari keberadaan ibuko Mereka juga menelpon untuk memberitahukan Salah satu ibu hanya telah menghilang di laut Yongpil yang ada di sana kemudian mencari di kamera pengawas pantai Dan ia terkejut mengetahui jika ibu ko lah yang telah menghilang Ia lalu menelpon timnya untuk mencari ibu ko Di sana ia juga bilang Jika ibu ko ditemukan, maka yang paling pertama adalah periksa jantungnya Karena ibu ko menderita penyakit jantung Samdal yang ada di sana terkejut ketika Yongpil membicarakan ibunya Yongpil langsung menyuruh NU untuk mengantar Samdal ke tempat ibunya Dan pada saat itu, ibu hanya yang lain berlari ke rumah ibu ko Untuk memberitahukan Jindal dan juga Hedal jika ibu mereka menghilang Pada saat itu, Sangte, ayahnya Yongpil, mau membuang sampah Tiba-tiba melihat mobil ambulans melintas Tidak hanya itu, ia juga melihat Jindal dan Hedal berlari sambil menangis Sangte begitu terkejut dan takut hal yang sama menimpa keluarga mereka Saat itu, Pak Jo juga diberitahukan tentang hal ini Mereka semua bergegas pergi ke pesisir pantai yang sudah dikerumuni oleh banyak orang Satu persatu mereka terus memanggil ibu ko Berharap ibu ko bisa kembali dengan selamat Masih teringat jelas bagaimana dulu ini juga pernah terjadi kepada Bu Mija Ibunya Yongpil Saat menyelam mencari kerang, ibunya Yongpil tewas terseret ombak Saat itu, ibu ko yang ada di sana pun begitu terisak setelah sahabatnya meninggalkannya Mungkin itulah mengapa sekarang Yongpil selalu menghiasi pelampung ibu ko Agar ia bisa selalu memantau dari kamera pengawas di BMKG Dan mungkin itulah alasan mengapa Sangte ayahnya Yongpil membenci keluarga Samdal Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton